Intro Oke saya mulai Dari pertasan sistem Di modul 5 Dan disini contoh dari Apa namanya Security bridge Atau pelanggaran Keamanan mungkin di tahun 2014 Dan disini ada contoh Dari departemen Departemen yang mungkin bergerak Di Di bisnis inovasi Inovasi bisnis dan juga Survei pasar Disini sekitar 58% Itu di perusahaan yang mungkin Lebih lengkapnya luas Atau besar Dia menderita Perubian Mungkin Dari sistem Pelanggaran Keamanan Itu sekitar 58% Dan Itu juga Hampir Di setiap Pelanggaran itu Nah ini Apa namanya Pelanggaran Itu terjadi selama Selama 1 tahun Atau 12 bulan Itu Costnya Biayanya Terus Disini juga ada 6.900.000 Lebih Itu dampak Dari Apa namanya Pelanggaran Pelanggaran data 31% Itu Kira-kira Disitu ada Kesalahan Atau mungkin Sebagian dari Apa namanya Pelanggaran keamanan Pelanggaran keamanan Yang kira-kira Disebabkan dari Faktor Human error Jadi Kesalahan dari Tingkat manusia Terus itu ada 60% Itu Kira-kira 60% Yang dari Grafik ini Nah ini Ada Apa Bisnis yang Lingkupnya Kacil Nah disitu Terjadi Pelanggaran Yang Pelanggaran keamanan Juga Perusahaan 61% Juga Yang perusahaan Organisasinya Juga lingkup Besar Itu juga Mengalami Apa namanya Pelanggaran Keamanan Dan 59% Responden juga Berharap Nah Kira-kira Nanti di Tahun 2015 Terjadi Peningkatan Yang sifatnya Adalah Incident Atau Kecelakaan Dari Sistem Keamanan Jadi Seperti itu Jadi Semakin Tahun Ketahun Trendnya Semakin tinggi Dari sisi Pelanggaran Keamanan Nah Terus Ada Tujuan Tujuan Dari Modul Ini Pertama Kita Melakukan Peninjauan Dari Sisi Peninjauan Metodologi Hacking Terus Kita Memahami Tekniknya Teknik Mendapatkan Akses Ke Suatu Sistem Atau Target Terus Kita Memahami Teknik Eskalasi Privilegenya Terus Kita Memahami Teknik Bagaimana Kita Membuat Dan Melakukan Akses Secara Remote Sesuatu Sistem Terus Kita Meninjau Berbagai Macam Perbedaan Jenis Dari Rootkit Terus Kita Meninjau Dari Steganografi Dan Teknik Steganografi Dan Steganalisis Kita Kita Memahami Teknik Bagaimana Kita Melakukan Penyembunyian Bukti Bukti Yang Sudah Di Kompromise Terus Disini Kita Meninjau Bagaimana Kita Melakukan Pentesting Dari Patasan Sistem Nah Ini Ada Beberapa Yang Manti Tujuan Dari Modul Terus Disini Kita Akan Bisa Mendapatkan Berbagai Informasi Dari Beberapa Tahapan Sistem Hacking Sebelumnya Yaitu Dari Modul Footprinting Apa Saja Kita Bisa Dapatkan Dari Tahapan Itu Terus Dari Alamat Ranks IP Terus Nama Space Terus Ada Pegawainya Terus Disini Ada Modul Scanning Apa Saja Yang Bisa Kita Bawa Dari Tahapan Itu Ini Dari Penilaian Target Terus Mengidentifikasi Sistem Terus Mengidentifikasi Dari Pelayanan Ada Modul Enumerasi Terus Dari Probing Atau Penyelidikan Suatu Temuan Yang Kira-kira Disitu Ada Instruition Atau Gangguan Terus Ada Daftar Pengguna Dan Kecatatan Dalam Keaman Nah Nah Disini Tujuan Dari System Hacking Yaitu Tahapan Hacking Pertama Kita Sudah Mulai Masuk Ketahapan Ketasan Sistem Yaitu Dari Tahapan Hacking Ada Gaining Akses Kita Mendapatkan Akses Tujuannya Kita Melakukan Bypass Atau Apa Namanya Membypass Atau Mengakses Secara Langsung Terus Melewati Akses Kontrol Untuk Mendapatkan Akses Ke Suatu Sistem Nah Disitu Ada Beberapa Teknik Dari Gaining Akses Ada Password Ranking Terus Ada Social Engineering Terus Ada Tahapan Untuk Kita Melakukan Eskalasi Prefit Jadi Disini Ada Tahapan Tahap Jadi Nggak Cuma Kita Nanti Kita Sudah 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 Jadi Nanti Disini Dari Gaining Akses Terus Dari Eskalasi Prefit Terus Ada Execution Application Hiding File Dan Terakhir Adalah Covering Track Jadi Kita Melakukan Penghilangan Jejak Di Covering Track Nah Disini Untuk Eskalasi Prefit Kita Kujiannya Adalah Untuk Memperoleh Hak Apa Namanya Kira 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 Hak Akses Memposisikan Sebagai Pengguna 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 Lainnya Atau Memposisikan Sebagai Seorang Terus Disitu Kita Akan Melakukan Eksploitasi Sistem Yang Kira Kira Dikenal Kerentaran Kita Mengetahui Sistem Yang Tidak Dikenal Terus Disini Kita Melakukan Executing Application Eksekusi Aplikasi Terus Kita Akan Membuat Dan Maintain Akses Secara Remote Ke Suatu Sistem Terus Kita Menggunakan Tekniknya Adalah Trojan Ada Spyware Ada Bedgold Ada Key Ada Ada Beberapa Contoh Contoh Malware Terus Ada Hiding File Disitu Kita Akan Mencoba Menyembunyikan Beberapa Aktivitas Melisis Yang Berbahaya Dari Attacker Dan Kita Melakukan Pencurian Data Terus Ada Contohnya Tekniknya Ada Rokit Dan Stereo Garnografi Terus Ada Covering Track Kita Melakukan Menghilangkan Atau Menyembunyikan Kejadian Yang Telah Di Kompromis Atau Mungkin Kita Sudah Mencoba Melakukan Pertasan Bagaimana Cara Kita Menghilangkan Nah Disini Contohnya Tekniknya Adalah Clearing Locks Kita Menghapus Atau Membersihkan Droplock Yang Parah Terjadi Atau Aktivitas Yang Sudah Kita Coba Melakukan Pertasan Di Terima Di Garing 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 Access Garing Locks Garing Password Eskalasi Privilege Exeggute Application Hiding File Hiding Lalu Garing Access Garing Password Eskalasi Privilege Terus kalau maintenance, ada execution application, ada hiding file Terus kalau misalnya clearing logs, nanti covering cracksnya Jadi seperti itu ya, urutannya Untuk kita melakukan peratasan sistem Nah mulai dari awal, kita pembahasan paling cukup banyak itu di cracking password Nanti kita akan mencoba dari cracking password Untuk hari ini ya, bereskalasi privilege sampai di executing application Nanti di part dimana, nanti di part dimana, semuanya Cukup banyak penjelasannya Nah ini untuk yang 1, 2, 3 Ini yang paling terbanyak adalah cracking password Penjelasannya Nah dari cracking password Jadi disitu Jadi teknik kita meretas password itu menggunakan Pemulihan kata sandi atau password itu Dari sistem korban kita, dari target kita Jadi kita melakukan recover password pemulihan Terus disini penyerang juga Menggunakan teknik password cracking Yaitu untuk kita mendapatkan akses yang secara tidak sah Di suatu sistem yang kira-kira rentan Terus disini kita Sebagian password yang Apa teknik tracking password ini Itu lebih sukses gitu ya Karena kenapa? Disini karena passwordnya itu konfigurannya lemah Dan kira-kira disitu Gampang sekali mudah ditebak gitu ya Kira-kira awal ini Passwordnya pasti menggunakan Nama pacarnya Atau tanggal lahirnya Jadi gampang ditebak kira-kira seperti itu Atau mungkin passwordnya juga dalam Buat di firman Tidak dikombinasikan dengan beberapa karakter Mungkin dalam bentuk angka Seluruh kecil, buluh besar Dan mungkin Apa namanya Bentuk ASCII gitu ya Itu karakter-karakter Yang mungkin kita bisa kombinasikan Bisa menjadi Kondisi passwordnya adalah Dalam kondisi kuat Terus disini ada jenis Serangan password Yaitu ada empat Yaitu non-restrict Electronic text Terus disitu ada Active Online text Terus ada Passive Online text Dan yang terakhir adalah Offline text Nah disini ada contohnya Kalau kita melakukan Serangan electronic text Jadi Si Attacker Itu tidak perlu Apa Memiliki Pengalaman Atau pengetahuan Secara teknis Untuk melakukan Cracking password Nah disini Karena Atau lebih dikenal Sifatnya adalah Serangan Non-technics Gitu ya Non-technics Apa saja yang sifatnya Non-technics Ada Social Engineering Jadi tidak perlu pengetahuan Jadi Tidak perlu kita Mempelajari Teknik-teknik Melakukan Patasan Terus ada Dumpster Diving Dumpster Diving Dumpster Diving Cracking password Terus Secara langsung Merkomunikasi Dengan Mesin korban Contohnya Disini kita Menggunakan Dictionary versuchen Terus ada Hask-injection Pissync Terus ada Beberapa Malware Yang kita gunakan Ada Trojan Infiler Keylogger Terus ada Penebakan password Jadi passwordnya Kira-kira ini Pasti nama pacarnya passwordnya Mungkin nama Nama Apa Pasangan Terus Disitu juga Ada serangan yang sebabnya online receive begitu si attacker mencoba melakukan serangan atau mungkin melakukan tracking password tanpa tanpa komunikasi dengan pihak yang kira-kira yang berwenang disini contohnya adalah wear snaving, man at the middle terus ada reply disini ada juga yang terakhir jadi serangan password yaitu sifatnya adalah offline attack nah disini attacker mengcopy file password target dan mencoba untuk melakukan tracking password pada sistem dirinya jadi yang berbeda di lokasinya jadi nanti dia akan mengcopy file password targetnya terus dia akan mencoba di sistem mereka di sistem si attackernya dan itu di jaringan yang kira-kira atau lokasi yang berbeda terus disini dia menggunakan beberapa teknik disitu menggunakan reputable terus disitu ada distributed oke disitu contoh dari active online attack disitu ada dictionary ada proof force ada room based attack nah disini kalau misalnya dictionary attack disitu ada validationary nya akan dikhidmatkan dengan beberapa aplikasi yang di cracking terus akan di jalankan kira-kira bertentangan dengan si akun pengguna terus itu ada serangan boot force disitu program disitu akan mencoba beberapa kombinasi dari beberapa karakter sampai disitu passwordnya akan dalam kondisi rusak gitu ya jadi kita bisa mencoba melakukan serangan beberapa macam model ini terus ada rule base nah disini attacker disini akan menggunakan ketika si attacker ini beberapa informasi yang dia peroleh sebenarnya tentang password tersebut gitu ya mungkin dia dari beberapa list dari dictionary dari kamusnya dia atau mungkin dari beberapa kecenderungan target itu memiliki pemberian passwordnya itu seperti apa mungkin dengan tanggal lahir atau mungkin seperti yang lain nah disini ada active online attack password basing atau menambahkan password nah ini contoh dari mendapatkan dari user yang valid terus ada kita menggunakan frekuensi serangan yang terjadi kayak lebih sedikit gitu ya terus ini kita akan membuat semacam list yang memungkinkan password itu kita melakukan penambahkan terus kita melakukan rank rankingnya gitu ya dari skala kemungkinan yang tinggi sampai menuju ke tingkat rendah terus itu kita akan membuat key-nya di setiap masing-masing password gitu ya sampai disitu kita mendapatkan atau menemukan password yang benar dan disini si attacker akan membuat daftar keseluruhan passwordnya kira-kira memungkinkan dari informasi yang terkumpul atau yang dia collect selama melakukan social engineering atau menggunakan teknik yang lain atau disitu dia akan mencoba secara pendekatan secara manual kepada di masing targetnya dan disitu untuk mencoba melakukan tracking password terus disini ada model yang default password yang default password ini biasanya diberikan oleh beberapa unfacture atau pabrik yang kira-kira disitu kebutuhan peralatan yang baru jadi kebutuhan peralatan yang baru contohnya disitu ujiannya untuk melindungi passwordnya dan ini karena default password ini biasanya sering terjadi di perangkat-perangkat jaringan dari contohnya ada suite, ada hub, dan duter dan si attacker ini memanfaatkan dari password yang mungkin biasanya si pengguna coroboh gitu ya corobohnya itu sudah pokoknya saya menggunakan password yang ada dari perangkat-perangkat tersebut nah disini si attacker bisa buat semacam disk kata-kata atau dictionary untuk bisa mendapatkan atau melakukan serangan yang sifatnya penambahkan password ya disitu menggunakan beberapa tools yang tersedia secara online misalnya sit.net atau default password dan info nah ini bisa dibuka di beberapa URL-nya jadi beberapa produk-produk misalnya kita cari produk dalam router gisco gitu ya atau produk-produk gisco maka dengan seri sekian nanti password-nya default-nya sekian maka otomatis sangat mudah bagi seorang hacker untuk melakukan percasaan terhadap perangkat tersebut terus ada serangan online active disitu dia menggunakan trojan ada spyware ada bloggers si attacker mencoba melakukan instalasi trojan spyware logger dari mesin target terus mesin korban terus untuk meng-collab username atau password-nya dan password dari korban tersebut jadi trojan jadi trojan dan spyware logger ini itu posisi dia dijalankan di kondisi di belakang layar di background-nya terus dia akan mengirimkan secara kembali ke kredential user-nya atau istilahnya kata-kata yang penting dari sisi pengguna dari username terus ada dari nama nama akun akun bank-nya atau password yang lain atau mungkin disitu nama orang tuanya apalagi terutama ibu kalau misalnya ada nama orang tua sebagai ibu itu penting banget kalau kita bisa menghubung apa namanya akun banking-nya nah disini secara remote dia akan bisa memberikan data secara kredential dari pengguna menuju ke seorang ethical nah ini contohnya nanti tinggal dibajar saja dari beberapa tahapan melakukan serangan online active nah disini contoh online active kita juga bisa menggunakan usb drive dan disitu kita memberikan memasukkan usb tersebut ke target format kita terus kita melakukan ekstrasi password dan kita disitu menyisipkan beberapa beberapa tools dari password hacking kita download file-nya terus dari setelah itu kita buat otoran apa otoran dot info ke usb tersebut terus kita jalankan isi launch-nya update setelah itu kita insert-kan ke dalam komputernya kita jalankan dalam windows dan pop-up-nya sehingga disitu si korban itu merasa semua file yang ada disitu password yang ter-create yang tersimpan di windows itu akan tersimpan di dalam atau diletakkan dalam file txt di dalam usb drive nah disuguh berbaik kadang-kadang misalnya kita gini ya secara tidak sengaja kita nemu usb drive oh ini usb gratis nih akhirnya kita gak sengaja kita masukin usb drive itu apalagi kalau kita lagi online kalau kita lagi online file yang txt yang terdapat di usb drive itu akan langsung mengirim data itu ke critic attackernya jadi seperti itu jadi sempat saya membahas seperti ini mungkin bisa ya kalau misalnya beberapa teknik kita melakukan peretasan sistem menggunakan usb drive terus ada juga kita melakukan serangan injeksi hash dengan active open attack jadi kita melakukan injeksi hash serangan ini apa yang mungkin si attacker untuk menginjeksi dalam hash yang terkompromise ke dalam open localization terus disitu akan menggunakan hash untuk memvalidasi sumber suatu sumber jaringan jadi si attacker akan mendapatkan dan melakukan ekstrak sebuah login di suatu hash akun admin domainnya dan si attacker juga melakukan ekstrak hashnya terus ada melakukan loginnya ke dalam domain jadi nanti anda bisa posisi dimana melakukan serangan injeksi hashnya jadi injeksi hash itu dia akan mau ngacak sebelum password itu disisipkan disisipkan oleh si attacker di dalam kondisi di server domainnya oke terus disini ada wire snapping jadi stifatnya udah beda lagi yang seperti yang sebelumnya yang sebenarnya aktif online tapi yang pasif online jadi nanti si attacker itu menjalankan paket senyai di suatu kalaharian network untuk mengakses dan akan melakukan proses penyimpanan disitu kira-kira disitu lintas jaringan di traffic jaringan yang sifatnya raw atau mentah gitu ya jadi dia bisa mendapatkan informasi apapun yang sifatnya kira-kira masih original terus dia akan mendapatkan atau mencapture data disitu yang berupa informasi yang sangat sensitif contohnya dari sisi password FTP analogi dan lainnya termasuk juga email dan disitu snapping credential itu dapat digunakan untuk mendapatkan akses secara unauthorized atau tidak sah gitu ya dari suatu target kita nah ini dari victim attacker ini kondisi kita melakukan web sleeping nah disini ada posisi man in the middle dan replay attack ini perlu Anda berbedakan jadi dari sisi victim menuju ke web server dan attacker adalah posisi diantaranya bukan di tengah kalau istilahnya man in the middle tapi diantara si victim sama menuju ke servernya nah disini perbedaan man in the middle sama baik soal man in the middle itu yang melakukan mendapatkan akses komunikasi di channel channelnya channel komunikasinya terus di replay attack dia menggunakan smarter sniper nah disini man in the middle attack jadi si attacker itu membutuhkan akses ke channel komunikasinya diantara victim ke server itu melakukan semacam ekstrasi informasi jadi kita menyisipkan masuk ke saluran komunikasinya dia diantara si victim menuju ke web server sedangkan si replay replay attack jadi serangan replay attack ini paket dan token autentikasinya itu di capture diambil menggunakan semacam sniper nah setelah itu kita merelevasinya informasinya itu di ekstrak terus tokennya itu diletakkan kembali dan akhirnya disitu kita bisa mendapatkan gaining akses di suatu jaringan si korban jadi seperti itu karena kalau disini main in the middle itu yang paling utama disitu bagaimana kita mengakses melalui channel komunikasinya sedangkan di replay attack serangan replay itu menggunakan snippingnya jadi menggunakan snipping jadi memang sama-sama ya kegiatan ini dari reply malu main in the middle itu sama-sama snipping kegiatan snipping tapi kalau di main in the middle itu melalui saja lusang santan tapi kalau reply itu biasanya mengguna meng-capture-nya dari token sampai apa namanya paketnya itu dia menggunakan snipper terus serangan rainbow attack rainbow table jadi serangan rainbow table itu disini rainbow table kita melakukan pre-computed jadi kita akan menghitung lebih awal yang mana diisi beberapa daftar kata-kata mungkin disitu sejenis file dictionary terus daftar bootforce bootforce dan nilai hash di situ nanti kita bandingkan nilai hash kita capture dari hash password terus kita bandingkan dan terus kita melakukan pq-q hash table password hitung awal dan jika nanti kira-kira di situ kondisinya match cocok nanti di saat kita membandingkan itu maka kita dapatkan password yang kira-kira bisa dilakukan crack jadi kita bisa melakukan pertestan di password tersebut terus disini kita juga bisa memudahkan untuk melakukan recovery jadi kita melakukan pemulihan password itu membandingkan beberapa password yang telah di capture S hash-nya terus kita lakukan perhitungan dari pre-computed table-nya jadi nanti kita lihat dari sini hash-nya kita lakukan pre-computed dulu setelah itu nanti kita bandingkan kira-kira dari hash-table-nya dari hash-table yang ada di rainbow-table-nya nanti kita bandingkan kira-kira cocok apa tidak cocok maka disitu password-nya itu bisa dicoba melakukan sangat mudah untuk dilakukan nanti kalau bisa di praktikum kita mencoba melakukan rainbow-table pasti bisa ada gambarannya seperti lain nah ini contoh beberapa tools nanti kalau di praktikum kita gunakan ini RTG sama RTG nah disini nanti perbedaannya seperti ada beberapa parameter yang kalau misalnya di RTG terus kita memilih dari rainbow-table terus sintag-nya seperti ini command-line-nya terus kalau ini model-nya command-line di RTG ada twin-artigen disitu dia model-nya seperti tampilan gue ini jadi graphical di user interface jadi seperti itu terus yang sifatnya offline jadi offline attack itu si attacker itu membawa di lingkungannya dia sendiri jadi si attacker ini menggunakan teknik kita pemulihan recovery password dari hash dari file yang kira-kira konteksi password terus kita menggunakan kekuatan proses yang tidak digunakan atau mungkin dari mesin yang tidak digunakan di suatu jaringan atau kita melakukan deskrips password jadi ini posisi bukan berada di dalam jaringannya tapi bukan di jaringan target korban tapi kita berada di si tim yang dari lingkungan si attacker nah disini kita menggunakan ada semacam model yaitu ada dna manager dan disitu ada dna client nanti silahkan disitu anda pelajari bagaimana fungsinya disitu sebagai dna manager itu berada di pusat sedangkan di dna client itu posisi berada di berjalan di posisi di background dan itu menggunakan konsumsi dari sisi waktu atau prosesornya itu yang tidak digunakan jadi kalau di dna manager itu menggunakan mesin yang kira-kira berjalan di sisi kliennya jadi untuk bisa mendapatkan akses melalui jaringan sehingga nanti apabila dikombinasikan dua itu misalnya kedua itu dari model itu dari dna manager dan dna client akhirnya dia bisa memampu untuk menggunakan lakukan cracking password selanjutnya disitu ada model dari pasif online dari offline attack yang terakhir adalah distributed password recovery jadi menggunakan elcomsoft ada fitur-fiturnya yang bisa anda lihat terus disini ada autentikasi microsoft nah dia ada autentikasi microsoft ada yang lebih kenal adalah security account manager atau sum database nah disini windows meletakkan password user yaitu di sum di dalam databasenya terus disitu di dalam namanya active directory database atau di dalam domain password disitu password tidak pernah diletakkan dalam bentuk clear text atau mungkin kata sandi yang kira-kira dalam keadaan terbuka jadi dalam bentuk apa tidak belum di encrypsi terus password itu di hash dan hasilnya akan diletakkan di sum di security account manager terus ada autentikasi ntlm terus ada autentikasi carrier yang biasa nanti di saat lakukan autentikasi di Microsoft nanti di ntlm ini ada beberapa jenis protokolnya disitu ada ntlm autentikasi terus ada lm autentikasi terus ada gerberus yang sifatnya di upgrade dan kondisinya adalah protokolnya autentikasi secara default untuk gerberus jadi seperti ini kalau misalnya Anda lihat bagaimana kita melakukan S-Password yang diletakkan di Google Sam kalau disini ada beberapa contoh nama-nama akun disini ada username contohnya ada trato ada admin ada martin ada jvboy ada jesu ada selah terus ada user id user id terus disini ada lmhs password keretannya agak tinggi terus disini ada ntlmhs nanti disini ada model kita melakukan apa namanya hashing menggunakan lm atau ntlm tapi yang lebih bagus itu menggunakan ntlmhs disini ada proses autentikasi ntlmhs dari saat kita melakukan di klien komputer sampai menuju ke windows domain controller di server ini nanti tinggal anda pelajari dari beberapa step step saat user meng-input pasuk sampai disitu akan menjalankan algoritma hash langsung disitu akan mengirimkan beberapa permintaan ke domain kontrol akhirnya sampai ada semacam request dan akan dikirim kembali sampai disitu akan membandingkan kira-kira disitu domain kontrol itu sudah sesuai atau belum atas permintaan atau mungkin hash yang tersedia sesuai dengan si klien dan kira-kira kalau misalnya cocok maka logonnya atau loginnya itu sukses terus ada k-birus autentikasi atau dikenal dengan k-d atau k-distribution center disitu ada dikenal dengan autentikasi server disitu ada juga dikenal dengan ticket grant server diantara si klien terus disitu ada aplikasi server terus masuk juga ke sistem database jadi memang proses di autentikasi ini harus melewati dulu proses penyimpan di database terus akhirnya nanti bisa masuk kira-kira cocok atau tidak sesuai saat kita masuk ke sistem aplikasinya atau server kalau memang sudah sesuai dari sistem permintaan autentikasi ada replay dan begitu juga di TGS ada request dan replay nanti kita masuk ke sistem kira-kira sudah sesuai atau match atau disini ada yang lebih dikalau dengan password shouting disini teknik dimana karakter stringnya yang ditambahkan itu dalam kondisi sifatnya acak sifatnya acak untuk ke password sebelum kita melakukan proses perhitungan di hash nah ini keuntungannya dari penggunaan salting ini kita lebih susah untuk membalikan membalikan hash membalikan ke semula atau nanti kita istilahnya apa namanya ya mengalahkan atau ada proses dimana pre-cumpleted atau terjadi serangan hash jadi nanti disitu karena disini proses membalikan hash karena sudah dalam kondisi ancak jadi nanti ada password misalnya di Alice sama Cecil disitu passwordnya sama tetapi disitu ada perbedaan hash karena apa disitu ada perbedaan salting hash passwordnya sama misalnya Alice passwordnya aku cinta kamu Cecil juga aku cinta kamu tapi disitu perbedaan hash berbeda perbedaan hash berbeda karena kenapa berbeda padahal sama-sama passwordnya aku cinta kamu success juga seperti itu karena disitu ada perbedaan sel selting nah disini nanti pakai pwedam terus ada fc jam silahkan nanti coba dipelajari di di pelajari praktikum penggunaan pwedam disini nanti kita main command line nah disini ada beberapa tools cracking password yaitu ada loop crack terus ada om crack nanti disini kita melakukan audit dan recovery password pemulihan dan disini beberapa teknik ini kita gunakan untuk bisa melakukan pemulihan yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan password dari si all button terus disini ada off crack disini kita mencoba kalau di off crack ini berbasis remutable berbasis remutable modelnya mengangkat ini juga sama juga di lock track seperti itu langsung saya cepat aja disini ada beberapa tool juga dari cracking password dan rainbow crack disini kalau ada kata merah ini yang paling penting disini ada sniffing di jaringan untuk can enable ini disini kita melakukan pemulihan atau recovery dari berbagai jenis kata sandi kita melakukan sniffing di jaringan terus ada melakukan pemencahan dari cracking password menggunakan dictionary boot post dan serangan crypto analis dan begitu juga di rainbow crack di hash di hash disini kita akan melakukan crack hash dengan rainbow table nah disini kita menggunakan nah ini yang sering di ujian di ujian di rainbow crack ini dia memakan banyak memori dan sisi algoritmanya untuk melakukan cracking hash terus disini ada beberapa tools yang nanti bisa manfaatkan password dan seterusnya yang biasa kita di partikum saya lupa pakai the reaper terus pakai apalagi cloud cracker nanti hasil hidra nanti silahkan dicoba teman-teman ada yang kebetulan di kali itu sudah tersedia kalau kali itu sudah ada yang tersedia kalau tidak salah kali yang 2020 ada John atau Johnny dan itu kayaknya sudah tidak terinstall atau tidak terpasang di ter-setup di kalinya sebelumnya 2019 sudah ada 2019 kemarin terus oke kita masuk di password tracking password tracking itu di perangkat mobile kita menggunakan veksi spy password graper jadi kita tujuannya mengambil pattern polanya keamanannya disitu mengakses di perangkat mobilnya terus itu kita akan mencoba melakukan tracking password boot nya disitu menggunakan digunakan untuk mengunlock iphone terus begitu juga password yang secara nyata atau memungkinkan mereka bisa menggunakan untuk messaging sosial media sosial dan disitu contohnya untuk bisa login ke facebook ada skype twitter twitter internet sebagainya jadi kita bisa mendapatkan akun dari akses ke media sosial disini ada beberapa bagaimana kita melakukan pencegahan dari tracking password pertama kita mengaktifkan audit audit keamanan informasi untuk monitor dari berbagai macam serangan password terus disini nomor dua kita juga jangan gunakan password yang sama selama password itu tidak ada perubahan jadi paling tidak ada semacam regulasi kira-kira kapan kita melakukan perubahan password mungkin sepuluh sekali atau mungkin berapa hari sekali mungkin kita kadang lupa password ini apa sebelumnya jadi jangan sampai kita melakukan sharing password terus jangan sampai kita apa namanya menggunakan password yang kira-kira kita mendapatkan yang ada terdapat di dictionary dari kamus biasanya sangat gampang kalau kita mendapatkan list yang ada di dictionary terus jangan sampai kita oke maaf kira-kira koneksinya putus atau tidak masih ya kita lanjut kembali ya maaf masih pak oke oke saya sempat di tk03 saya ngomong sendiri sampai berbusa-busa akhirnya koneksi putus gitu ya maaf terus disitu silahkan sambil dikerjakan ya quiznya nanti saya bacakan kalau mau direkam terus jangan sampai kita menggunakan clearing text protocol kalau clearing text kan ya tahu sendiri jadi tidak ada model enkripsinya terus protokolnya dalam kondisi enkripsinya lemah terus kita men-setup perubahan atau kebijakan dari perubahan password itu selama atau mungkin menjadi 30 hari kita set up kita membuat semacam reminder ingat nih mengubah password jangan lupa terus kita juga menghindari menyediakan ya apa namanya avoid kira-kira disitu menghindari ya menghindari meletakkan apa namanya password yang kira-kira lokasinya tidak aman jadi jangan sembarangan kita meletakkan password mungkin di flash disk atau mungkin anda lupa anda simpan di smartphone anda gitu ya atau mungkin di di hard disk anda kalau bisa ya bingung juga sih kalau mau di kertas karena susah ya karakternya macam-macam jangan sampai kita menggunakan default password kalau default password pasti gak paling sekali apalagi kalau kita menggunakan juga nama pasangan itu jangan sampai seperti atau mungkin nah ini ya terus disitu lanjutannya kita membuat password yang kira-kira sulit untuk ditebak yang kira-kira mungkin disitu menggunakan alfanumerik beberapa karakter alfabet dari 8 mungkin minimal 8 ya 8 sampai 11 karakter nanti dipombinasikan dengan buruk besar terus buruk pecil terus ada apa namanya darah bentuk buruk atau angka dan simbol terus begitu juga jadi macam jadi ada 3 ya simbol angka dan karakter karakter besar dan buruk pecil jadi kombinasi seperti ini terus kita memastikan bahwa aplikasinya itu tidak menyimpan atau letakkan password ke dalam memori ya atau mungkin disitu kita menyimpannya ke dalam suatu disk dalam modelnya clear text ya jadi kalau misalnya mungkin kita menyimpan sesuatu yaudah kita simpan aja di enkripsi mungkin kita menyimpan di disk kita enkripsi gitu terus kita menggunakan salting random string tadi yang kita bahas dari sebagai prefix atau suspect terus disitu dengan password sebelum kita melakukan enkripsi terus kita juga mengaktifkan disk dengan menguatkan password untuk melakukan enkripsi dan kita juga menyimpunyi sum database nya tadi ya di mikrosem autentikasinya terus kita jangan lupa tidak pernah menggunakan password seperti misalnya tanggal lahir nama pasangan kita nama anak atau mungkin nama hewan binatang kita nama hewan peliharaan kita terus kita juga memonitor log server kita mungkin terhadap berbagai macam serangan kayak macam food loss atau mungkin dari akun usernya terus kita apa namanya log out dari log out atau mengunci gitu ya mengunci akun subjek akun kita mungkin yang disitu terlalu panjang terlalu terlalu gampang atau terlalu mudah atau mungkin terlalu sering terlalu sering terjadinya suatu penembakan password yang tidak benar akhirnya disitu mungkin buffer nya semakin penuh gitu ya ini sering terjadi semacam serangan gitu ya akhirnya mau gak mau kita coba mengganti gitu ya bukan mengganti akunnya gitu ya tapi disitu paling tidak mengunci oke terus selanjut lagi masih banyak ini ya oke alhamdulillah ini sudah lumayan di cracking password kita lanjut di sklantik privilege kita memposisikan kita yang awalnya dari sebagai user tamu gitu ya terus kita memposisikan kalau bisa sebagai administratif privilege jadi disini si attacker mendapatkan akses ke jarangan kita menggunakan user akunnya itu sebagai node admin terus disitu kita beberapa langkah step kita bisa mendapatkan akses mendapatkan hakses ke posisi sebagai administratif dan si attacker ini melakukan eskalasi privilege serangan privilege ini yang mana kemanfaatannya yaitu karena kemanfaatannya disitu karena kecatatan dalam desain terus dari error programmingnya dalam saat di flop jadi ada beberapa bugsnya terus disitu ada kondisi apa namanya miskonfigurasi di sistem operasinya terus disitu ada aplikasi software dalam sistem operasi dan aplikasi software untuk bisa mendapatkan akses ke administratif atau kesuatu jaringan atau di dalam aplikasinya aplikasi yang terkait nah disini apa saja yang kira-kira hak akses yang bisa kita dapatkan dari CRTK yang memungkinkan CRTK itu bisa mendapatkan informasi yang critical atau sensitive dari situ dia bisa melakukan mendelete file atau install apa namanya program yang sifatnya malicious software seperti contohnya ada virus ada trojan ada worm mungkin atau model yang lain ini contoh-contoh dari malware atau malicious software atau malicious program nah disini ada jenis eskalasi privilege yang sifatnya vertikal dan ada yang sifatnya horizontal oke nah ini tinggal dibaca terus dari privilege eskalasi menggunakan DLL jaking disini nanti banyak beberapa aplikasi windows yang tidak menggunakan full kualifik path nah ketika kita melakukan ketika memuatkan DLL library-nya disitu disitu kita akan mencari directory-nya yang kira-kira itu mereka bisa melakukan semacam loading untuk pertama kali saat kita melakukan proses instalasi aplikasi itu berjalan dan jika attacker itu meletakkan semacam analysis DLL jadi DLL yang mungkin berbahaya gitu ya di dalam directory aplikasi tersebut maka disini dia mau gak mau DLL itu akan ikut terexecute gitu ya dan akhirnya di dalam real DLL yang berjalan bersamaan akhirnya mau gak mau disitu aplikasinya akan terhijaking oleh DLL oleh paket atau mungkin ada proses yang bersamaan dengan DLL yang malicious yang dibayar kasih atau mungkin DLL yang bersamaan realnya gitu ya terus ada resetting password menggunakan comment form nanti bagaimana kita melakukan password atau pengaturan ulang kembali nanti si attacker itu sukses melakukan gaining untuk level administratif dia bisa melakukan reset password jadi nanti ada proses reset password pengaturan ulang yang disitu sebagai akun non-admin yang disini menggunakan comment nanti silahkan disitu dibajari apa saja ada net ada perintahan net user terus nanti ditekan enter apa saja nanti dia keluar ini di windows nanti disitu anda mengatikan net user account name seperti itu nanti tinggal di enter nanti disitu anda bisa merubah password yang baru dari akun yang khusus atau yang tersedia disitu dan disini ada tools eskalasi privilege jadi kita merubah password secara aktif jadi kita melakukan pengaturan ulang dari administrasi lokalnya dan password password penggunanya nanti ada beberapa fitur-fiturnya melakukan backup password terus mendeteksi dan menampilkan dari sub nya terus menampilkan dari informasi akun secara full dari lokalnya ini 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 beberapa tools untuk eskalasi privilege nanti bisa anda gunakan kalau di praktikum ini kita udah coba apa ya di praktikum di praktikum welcome soft gitu ya welcome soft ada ya terus ada apa lagi nanti tinggal dicoba lagi dilihat di modul lab nanti kita akan coba melakukan eskalasi privilege terus disini bagaimana kita melakukan pencegahan pencegahan terjadinya serangan atau mungkin terjadinya privilege eskalasi eskalasi privilege dan disitu kita akan membatasi siapa saja yang akan masuk sebagai login ke privilege yang secara interaktif terus disitu kita menggunakan teknik encrypsi untuk melindungi data kita yang sensitif terus kita menjalankan user dan aplikasi di privilege yang kira-kira terkecil yang paling sedikit kita menjalankan user dan aplikasi yang kira-kira disitu privilege atau hak akses nya hak kestimul yang terkecil jadi jangan sampai kita menggunakan komposisi kan atau menjalankan aplikasi itu sebagai admin jadi kalau bisa itu sebagai user biasa terus disitu kita mengurangi jumlahnya code yang dijalankan dengan istilahnya privilege yang kira-kira yang tertentu jadi kita jangan sampai mengurangi jumlah kodenya terus kita mengimplementasikan multi-faktor autentikasi dan otorisasinya terus kita melakukan debugging menggunakan bone checker dan strength test menjalankan pelayanan akun yang sifatnya unprivileged yang tidak punya hak asesnya terus kita mengetes sistem operasi dan aplikasi dari pengkodean aplikasi yang error jadi error coding application dan apa itu dan bugs nya jadi bugs error coding application yang menyeluruh terus disitu kita akan mengimplementasikan metodologi metodologi apa itu separation kira-kira disitu jadi kita menerapkan pemacam separation pemisahan gitu ya jadi metodologi pemisahan hak istimewa untuk membatasi scoop-nya dari sisi error-nya atau bugs dari program selesai kita menge-patch sistem update secara patch-nya di sistem itu secara regular secara apa namanya teratur disini kita sudah masuk ke eksekusi application jadi attacker itu menge-eksekusi aplikasi malware malicious yang membahayar itu di tahap ini atau lebih dikenal dengan istilahnya owning jadi sistemnya di sistem mereka sendiri jadi owning berada di sistem mereka jadi kita sudah posisi berada di target kita dan kita sudah langsung melakukan retasan di tingkat lanjut kita jadi kita menge-eksekusi aplikasi dengan aplikasi berbahaya aplikasi malware-nya di situ attacker menge-eksekusi program yang berbahaya secara remote dari target atau mesin korban tujuannya kita mendapatkan berbagai macam informasi yang untuk mengarah ke eksploitasi atau mungkin hilangnya privasi terus kita mendapatkan akses secara tidak sah ke sumber sistem melakukan cracking password meng-capture mengambil screenshot terus menginstall backdoor dan juga kita untuk memaintain akses itu bisa menjadi lebih tidak jadi nanti kita mungkin suatu saat kita akan bisa kembali lagi ini ada keyloggers ada beberapa tools nya terus ada spyware ada tekniknya ada cracker ada pickdoor jadi hacker pengesekusi program secara remote ini contohnya remote xe ini jadi remote xe ini install kita install di aplikasi secara remote di programnya program dalam script terus meng-update file dan folder di sistem windows yang melalui jaringan setelah itu ini memungkinkan kira-kira bisa memudah nah ini mudah merubah registry nah ini kalau bisa merubah registry terus juga bisa merubah password di local admin terus menonaktifkan akun local dan meng-copy meng-update meng-delete file dan folder nah ini luar biasa ini remote xe terus ada PDK deploy tool pengembangan software disitu yang mana akan mempunyai sisi admin untuk menginstall secara diam-diam gitu ya yang kira-kira hampir pada setiap aplikasi atau patch nya jadi diam-diam jadi dia menginstall aplikasi dan patch secara diam-diam jadi seperti itu jadi PDK deploy terus ada teamware remote support team support anda gitu ya mengatur server notebook dan laptop secara remote jadi nanti si attacker ini akan mengatur secara remote di perangkat di Windows komputernya si target dalam kondisi di administrator pengguna terus ada keylogger saya coba di lab praktikum kemarin di pelatihan di case stroke logger ini program atau hardware jadi hardware itu tujuannya untuk memonitor setiap case stroke jadi tombol penekanan tombol pengguna untuk melakukan pengetikan menginputkan yang ada di keyboard terus lognya log ke filenya terus mentransmisikan mereka ke secara lokal lokasi yang secara ribu jadi mentransmisikan oh ini si korban lagi input sesuatu di keyboard setelah akan otomatis terkirim ke si hacker untuk mendapatkan berbagai macam informasi dari si korban contohnya email ID password detail banking chat road activity instant messaging physical keylogger itu ditempatkan di perangkat hardware keyboard dan sistem operasinya jenis-jenis keylogger itu ada dari sisi hardware dan ada dari sisi software nya kalau dari sisi hardware itu yang PC BIOS yang tidak ter-embedit terus ada keyboard keylogger terus ada keylogger external kalau yang sifatnya keylogger external ini ada PS2 yaitu keylogger yang pakai ada bisa PS2 ada koneksi PS2 atau USB terus ada acoustic cam keylogger terus ada menggunakan Bluetooth terus ada menggunakan Y-V dan disini ada contoh keylogger hardware bisa bisa dapat jari keylogger hardware dari USB PS2 terus ada USB nya seperti ini gambarnya nanti yang ini bisa ditancapkan di USB nya untuk bisa terhubung di keyboard dan sistem operasinya ini nanti tampilannya seperti ini gambar terus semua ini dalam satu keylogger all in one keylogger jadi disitu apa namanya memungkinkan aktivitas yang kira-kira sifatnya track all secara keseluruhan yang rahasia dari semua komputer pengguna dan dia akan menerima lognya dan begitu juga akunting akuntansi dari email terus FTP LAN jadi nanti semua itu akan kita peroleh data-data informasi dari keylogger ini jadi dari macam-macam informasi dan itu pengguna juga tidak sadar disitu dari email RTP dan begitu juga dari LAN informasi yang diperoleh terus disini ada keylogger untuk Windows silahkan nanti anda coba terus nah ini juga lumayan nih nah ini kalau untuk mac untuk mac jadi untuk Windows ini untuk mac nanti sesuaikan dengan sistem operasinya dan ini kalau spyware ya kalau spyware ini programnya biasanya melakukan merekam interaksi user dengan komputer dan internet tanpa di mana si user itu sadar gitu ya pengetahuan user dia mengirimkan ke si attacker itu mengirimkan data-datanya secara remote oleh spyware ini dia akan menyembunyikan prosesnya gitu ya prosesnya atau file-nya atau mungkin objek yang lain yang untuk menghindari terjadinya terdeteksi atau mungkin proses penghapusan nah biasanya disitu mirip mungkin seperti Trojan Horse akhirnya dibundle atau digabungkan atau tersembunyi komponennya dalam program yang sifatnya freeware yang mana disitu dapat tersedia di internet atau misalnya anda mendownload sesuatu file yang kira-kira ini oh ini freeware nih saya pengen coba install kumpung gratis gitu ya kumpung gratis dan anda tidak sengaja menginstallnya di sitip anda dan itu akhirnya juga merusak sistem di web anda gitu ya nah disini saya attacker mengobrolkan informasi dari apa saja yang kita dapatkan gitu ya korbannya dan organisasinya seperti alamat email terus dari user login password credit card terus ada banking credential jadi agak rumit sekali kalau kita mencoba melakukan misalnya mendownload file secara tidak sengaja itu ada semacam trojan trojan project force jadi trojan force itu ya itu kayak dibundle dan ternyata disitu ada virusnya gitu dibundle apa dalam suatu kemasan paket kayak dalam untuk rar disitu anda menginstall itu otomatis anda mengaktifkan virusnya di dalam trojan tersebut jadi ada pernah kalau kalian nonton di dalam project force itu ya ada orang disitu tujuannya untuk menghancurkan suatu kerajaan buddha trojan oke ada spytech spyagent ini kita coba nanti spytech spyagent bagaimana kita melihat di sisi cashtalknya pengguna terus ada apa namanya review website yang dikunjungi kira-kira si pengguna itu mengunjungi website apa saja terus merekam percakapan secara online terus melihat email yang dikirim atau yang diterima oke mungkin seperti itu ada power spy nanti ada beberapa tools yang nanti anda coba mungkin seperti itu saja ada USB spy juga jadi jangan sampai kalau misalnya ada USB gratisan ada di jalan ada tinggal komot saja sudah ada ada spy-nya gitu oke mungkin seperti itu saya rasa cukup sekian saja nanti tinggal dilanjutkan terus ini ada beberapa tool dari spyware-nya untuk GPS bagaimana kita melakukan nah ini yang penting ya karena disini kalau bagaimana kita mencegah suatunya serangan terjadi keylogger pertama kita menggunakan pop-up logger pop-up adakah pop-up itu muncul-muncul secara tidak sengaja mungkin karena kita sudah mencoba mengalami instalasi mungkin dari aplikasi freeware itu akhirnya mungkin ada gambar-gambar yang tidak sengaja mungkin gambar yang saru muncul di browser kita nanti install program anti-spyware antivirus yang kira-kira shape nature-nya up to date terus kita menginstall software yang firewall atau software anti-keylog yang profesional karena disini harusnya berbayar terus recognize jadi mengenali kira-kira disini email yang bentuk pising dan kemudian kita hapus saja mereka jangan sampai kita membuka atau mungkin kita mengklik url-nya link-nya jangan sampai seperti itu terus kita melakukan pemilihan password yang baru yang kira-kira disitu untuk yang akun yang sifatnya online yang berbeda dan ada perubahan yang sifatnya secara berkala secara frekuensi diubah password terus menghindarinya terjadi junk email junk email email-email sampah terus jangan sampai kita melakukan proses klik di suatu link yang kira-kira disitu diarahkan ke link yang berbahaya sampai di titik atau mungkin di suatu website yang berbahaya di malaysia akhirnya kita sistem kita akan kena dari berbagai malware disini kita juga menggunakan software interface game jadi kita menghindari adanya model case stroke yang mana kita bisa memasukkan atau karakter secara random ke dalam case stroke yang setiap case stroke yang ada terus kita melakukan scan file terus kita menjaga sistem handler kita menggunakan keyboard yang on screen di windows yang kita menginstall host ids terus apalagi kita menggunakan form filling program secara otomatik dan virtual keyboard terus kita jangan lakukan scanning dan monitor atau perubahan di sistem di jaringan oke lumayan banyak sekali ini lanjutannya dan mungkin bisa dibaca dari beberapa anti keyloggers anti anti keyloggers anti keyloggers mungkin saya rasa cukup sekian saja dari anti besok kita lanjutin di hiding file terima kasih saya akhiri dengan baca berada alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima